oke bro selamat pagi hari ini kita membuat huruf 3D ya bro menggunakan material standisk ini kita menggunakan cara yang manual ya menggunakan cara yang manual kita soldering pakai timah sebelum disolding pakai timah kita oles-oles dulu dengan asid nah asid ini bertujuan agar timahnya kuat untuk merekatnya bisa kita lihat ya prosesnya seperti apa nah itu cairan asid ya cairan asid itu bisa memperkuat daya daya rekatnya ya ini cara membuatnya harus hati-hati ya terus pakai seru tangan karena kita bermain api untuk membuat belap seperti ini ya ini enggak terlalu sulit supaya foto terlaten saja ini kan kita kasih kayak istilahnya cembatan berarti ya ini digunakan untuk memasang kakinya nanti kakinya kita menggunakan jadi ditempel di atasnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di atasnya selamat menikmati jadi begini ya cara untuk merekatkan kakinya jadi kita kasih aset dulu baru kita lapisi dengan soldering timahnya seperti ini ini cukup kalau kalian telahkan kalian pasti bisa untuk membuat yang seperti ini buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel kami silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan kalau kalian suka silakan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian dan ini adalah hasilnya ini baru 80% ya kalau dipersentasikan karena belum spray ini ada yang sudah jadi juga yang ini nah jadi hasil akhirnya seperti ini kita kasih warna untuk depannya dan yang sampingnya atau shadingnya kita buat kilang seperti ini oke teman-teman semoga bermanfaat